selamat menikmati selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua how are you today my lucky students I believe you are fine today and I do hope that you will always be fine from time to time well today I would like to talk about subject questions subject questions in the pattern of simple present tense subject questions dalam pola kalimat simple present tense yang dimaksud dengan subject questions adalah pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang siapa atau apa subjectnya atau pelakunya yang dimaksud dengan subject questions yang selanjutnya kita simpat ask you adalah pertanyaan-pertanyaan atau jenis-jenis pertanyaan yang menanyakan tentang siapa atau apa subjeknya atau pelakunya itu definisi dari subject questions yang kita gunakan bisa who berarti menanyakan siapa pelakunya atau apa what bentar 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 yang digunakan yang digunakan dalam subject questions adalah yang menanyakan tentang siapa pelakunya atau what what apa pelakunya Bukan manusia yang bisa benda hidup ataupun benda mati Misalnya apa yang menyebabkan kebakaran Seperti itu Kita mulai saja untuk mengasingkat waktu Hari ini kita khusus subject questions Yang kesemuanya berhubungan dengan Vox kata perjalan Simak dengan seksama dan kritik Curahkan segenap perhatian kalian Try hard to pay me your full attention always From start to finish Some examples here in connection with our topic today Subject questions Subject questions adalah jenis-jenis pertanyaan Atau pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang siapa atau apa subjectnya Atau pelakunya Hari ini kita memikirakan tentang who Menyusul what Khusus subject questions Berhubungan dengan Vox kata perjalanan Simak dengan seksama dan kritik Siapa yang suka copy Who likes coffee Perhatikan vote disini Selalu demikian Seolah-olah Target Targetnya Atau Lawan-lawan bicaranya adalah subject ketiga tunggal Padahal bukan Tentuannya Selalu seperti ini Seolah-olah Targetnya adalah subject ketiga tunggal Padahal Dan harus demikian Pertanyaan Who likes coffee Siapa yang minum coffee Who drinks coffee Siapa yang tidak minum coffee Who doesn't drink coffee Who doesn't drink Who doesn't like coffee Sorry Siapa yang tidak suka coffee Who doesn't like coffee Negatifnya dalam bola present tense Selalu doesn't Dan pada umumnya Bentuk negatif dari subject questions Pada umumnya Disingkat Pada umumnya Disingkat Is not Umumnya ditulis Isn't Does not Ditulis Atau diucapkan Doesn't Do not Diucapkan Don't Are not Diucapkan Aren't Subject questions Itu pada umumnya Bentuk negatifnya Pada umumnya Disingkat Siapa yang tidak minum coffee Tinggal menggantikan Foke-nya saja Who doesn't drink coffee Kan Kalau dia Pertanyaannya positif Selalu demikian Selalu Foke-nya ditambah S Atau O S Siapa yang minum Ya Siapa yang Siapa yang suka coffee Dan siapa yang tidak Tinggal menggagulkan saja Who likes coffee And who doesn't Digabungkan ini Situ tidak negatif Yang menghasilkan seperti ini Who likes coffee And who doesn't Kalau dilanjutkan Maksudnya Who doesn't Like coffee Kita ke contoh berikutnya Next Number two A B And C Siapa yang punya mobil Who has A car Selalu has Karena tadi Ketentuannya adalah Subject question Positif Foke-nya selalu Berairan S Atau S Ditambah S Atau Siapa yang tidak punya mobil Who doesn't have A car Who doesn't have A car Nah kalau negatif S-nya Kembali ke have Karena suara S-nya Sudah ada di kata Doesn't Oke Kita gabungkan kedua Pertanyaan ini Siapa yang punya mobil Dan siapa yang tidak Who has A car And who doesn't Seperti hal ini Di atas dari Sama Who has A car And who doesn't Sampai disini saja Kita lanjutkan Untuk menghindari Pengulangan Untuk menghindari Repetition Lanjut Next Siapa yang harus Pergi hari ini Siapa yang harus Pergi hari ini Kita tahu Harus Ada dua Have to Dan has to Has to Dipakai oleh Para subjek Ketiga junggal The third Single subject He She Dan it Selebihnya Memakai Atau menggunakan Have to We You I They Itu yang memakai Have to Siapa yang harus Pergi hari ini Who has Who has To go Today Pertanyaan selalu Has Seperti hari Has Dan have Memiliki Who has To go Today Siapa yang harus Tinggal hari ini Who has To Stay Today Lalu ke pertanyaan Bentuk negatif Siapa yang tidak harus Pergi hari ini Who doesn't Have to go Today Who doesn't Have to go Today Negatif S2 nya Kembali ke Have to Karena logikanya Adalah suara S nya sudah ada Dikkatkan Doesn't Sekarang kita kombinasikan Dua pertanyaan ini Siapa yang harus Pergi hari ini Siapa yang harus Pergi hari ini Dan siapa yang tidak Who has to go Today And Who doesn't Who has to go Today And Who doesn't Ikuti segala Ketentuan Tata bahasa inggris Supaya Kalian semua Terbiasa Berbahasa inggris Dengan cara yang Benar Tidak ngawur Tidak ikut Ikutan Yang salah Semuanya jelas Ketentuannya Anda bisa Dilanggar Sekarang next Number four Ini pertanyaan Dan sekaligus Ada jawabannya Siapa yang suka Bunga disini Siapa yang suka Bunga disini Who likes Klaus Here Siapa yang Mampu Berbahasa Perancis Disini Who speaks French Here Siapa yang Mengerti Bahasa Mandarin Atau bahasa Cina Disini Who understands Chinese Here Siapa yang Benci Aku Who Hits Me Siapa yang Butuh Aku Who Needs Me Siapa yang Gak butuh Aku Who Doesn't Need Me Siapa yang Minum Susu Setiap Hari Who Drinks Milk Everyday Dan seterusnya Sesuai Kecuan Siapa yang Suka Bunga disini Who Likes Flowers Here Semuanya 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 Yang ditanya Semuanya Itu berarti Setiap orang Everybody Does Semuanya Everybody Does Semuanya Satu Ruangan Angkat Tangan Semuanya Everybody Does Setiap Orang Kenapa Dia Does Karena Setiap Orang Logikanya Satu Yang Nama Setiap Orang Satu Ketiga Tunggal Kalau He She Makanya Does Disini Tidak Ada Nobody Does Yang ditanya Menjawab Satu Ruangan Tidak Ada Seorang Pun Yang Suka Bunga Ini Sekedar Contoh Nobody Does Nobody Does Contoh Jawaban Selanjutnya C Mereka Tetapi Aku Tidak Mereka Suka Bunga Tetapi Aku Tidak Suka Bunga Berarti Kan They Do But I Don't They Do But I Don't I Don't Like Flows I Don't Like Flows Itu Tidak Tidak Boleh Diulang Ini Dari Pengulangan Cuma Seperti Ini Saja Jawaban Singkat Kata Suka Bunga Sudah Dibuka Dalam Kalimat Pertanyaan Jadi Tidak Diulang Dia Tetapi Kami Tidak She Does But We Don't She Does But We Don't She Does Maksudnya She Likes Flowers But We Don't But We Don't Like Flowers Terakhir Bagian J Contoh Jawaban Bagian E Kami Tetapi Dia Tidak We Do But She Doesn't We Do But She Doesn't We Do We Like Flowers But She Doesn't Maksudnya Bentuk panjangnya adalah She Doesn't Like Flowers Sebenarnya Sangat mudah Bagi Plastikan Tidak Jaru Maksudnya Sepanjang Dalam Pola Simple Present Tense Nanti Masih Ada Lagi Dalam Pola Simple Present Progressive Tense Dalam Pola Simple Past Tense Dan Selanjutnya Hari Ini Kita Khusus Membicarakan Subject Questions Dimana Yang Dinggunakan Pendukungnya Adalah V Kata Kerja Lagi Cuma Ada Satu Bentuk Negatif Untuk Subject Questions Dalam Pola Simple Past Tense Yaitu Doesn't Pertanyaannya Demikian Selalu Doesn't Siapa Yang Cinta Aku Who Loves Me Siapa Yang Tidak Cinta Aku Who Doesn't Love Me Siapa Yang Menghormati Mereka Who Respects Them Siapa Yang Tidak Menghormati Mereka Who Doesn't Respect Them Semudah Itu Tapi Catat Ikuti Dengan Betul-betul Ikuti Dengan Mutlak Segala Ketentuan Dalam Tata Bahasa Inggris Setuju Semuanya Untuk Lebih Lengkapnya Ada Di Halaman Halaman 4 Sampai Dengan Halaman 10 Buku Cetak Kalian Masing-masing Harap Dirawat Itu Buku Cetak Kalian Mulai Dari Book 3 Book 4 Book 5 Book 6 Nanti Kalau Pada Saat Sudah Di On The 6th Grade Rawat Baik Akan Digunakan Selamanya Sampai Ke Jenjang Berikutnya SMP SMA Bahkan Perguruan Cinggi Buku Itu Masih Tetap Sangat Dibutuhkan Dirawat Dengan Baik Supaya Mister Yon Menciptakan Buku Itu Menulis Buku Itu Tidak Sia Sia Supaya Ada Nilai Manfaat Nilai Gunanya Oke I Think That's All For Now Thank You Very Much For Your Attention Wassalamualaikum Barahmatullahi Bargatuh Good Morning Goodbye And See See